Intro Halo selamat menikmati, saya di channel apa kabar investasi anda untuk hari ini Kembali berjumpa dalam ADS Season Closing dan kali ini kembali bersama saya David Sun Oval Seperti biasa sebelum membahas terkait pergerakan index pada hari ini Serta rekomendasi saham dan juga komunitas Saya akan sampaikan terlebih dahulu bagaimana posisi penutupan index harga saham kabungan Di penutupan sesi kedua di awal pekan ini Dari data RTA yang saya punya, ini untuk index harga saham kabungan ditutup di zona hijau Menguat di 0,38% dan ditutup di level 4513.142 Secara intraday tradingnya pemirsa Posisi indah harga saham kabungan pada pembukaan sesi pertama pada pagi tadi Dibuka di level 4.496.064 Sementara posisi tertinggi diduduki oleh IHSG di sepanjang perdagakan hari ini Berada di level 4.541.312 Sementara posisi terendah ini berada di level 4.474.893 Dimana dari range bergerakan index harga saham kabungan Ini mulai dari posisi pembukaan Kemudian posisi penutupan di perdagakan hari ini Tidak terlalu lebar dan tampaknya level 4.500an Masih cukup tangguh dan masih mampu dipertahankan oleh index harga saham kabungan Sementara untuk dari sisi movers untuk penggerak dari index harga saham kabungan Di penutupan sesi kedua hari ini Dari perbankan BICAP ada BBI menguat di 1,14% Di level 2.660 penutupan sesi kedua Sementara juga ada Telkom menguat di 1,94% Di level 3.150 Kemudian juga ada Astra International yang ikut juga menopang penguatan index harga saham kabungan Mengalami penguatan di 2,20% Dan ditutup di level 3.710 Nah yang menarik adalah dari sektor komoditas Ada Adaro menguat 2,86% Dan ditutup di level 900 Di posisi penutupan perdagangan di sesi kedua untuk hari ini Dan bagaimana review perdagangan di penutupan sesi kedua hari ini Dan bagaimana juga untuk apresi untuk perdagangan besok hari Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Hendry Setiadi Yang merupakan founder dari Mastermind Trader Kita akan langsung sapa saja Pak Hendry apa kabar Anda Pak? Selamat sore Kabar baik Pak Hendry Apa kabar juga di sana? Kabar baik juga Pak Hendry Terima kasih juga sudah meluangkan waktu di IDA Channel Pak Hendry Posisi dengan resaham kabungan di penutupan sesi kedua hari ini Ditutup di zona hijau Pak Menguat di 0,38% Pembukaan di 4,496 Tertinggi di 4,541 Terendah di 4,474 Apa yang bisa kita cermati dari range pergerakan indekan gasam kabungan Mulai dari pembukaan sesi pertama pada pagi tadi Hingga penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini Pak Hendry Ya Pak Hendry Memang kalau kita cermati Itu pergerakan IISG Sepanjang hari ini lebih ke ranging ya Pak David Jadi kalau kita lihat Kelihatannya dalam satu pekan ini Juga kelihatan investor dalam negeri maupun luar negeri Juga cenderung lebih wait and see ya Melihat lebih jauh bagaimana pekembangan daripada optimis Pak Hendry Pak Hendry Ini hari kedua ya Untuk di bulan Ramadan Aktivitas perdagangan Kalau kita flashback di tahun-tahun sebelumnya Aktivitas perdagangan di bulan Ramadan Tampaknya relatif sepi Jika dibandingkan dengan perdagangan di hari-hari biasa Bagaimana Anda melihat di dua hari perdagangan di awal Ramadan Di tahun ini Di mana kondisinya juga berbeda Ada pandemi COVID-19 di 2020 ini Ya kelihatannya tidak terlalu aktif ya Pak David Kelihat sekali ini dari range pergerakan IISG Ini biasanya itu Kita lihat bergerak Pak Itu 130-150 poin gitu ya Nah terakhir Pak dalam dua hari ini Pak Dia hanya bergerak di ranging 100 poin saja Pak Jadi sudah sesuai dengan ekspektasi Anda Pak Hendry Dari pola pergerakan di kargasam kabungan di awal pekan ini Ya sebenarnya kita masih melihat bahwa IISG ini sudah termasuk Heat bottom ya Pak ya Selamatnya pada saat dia heat The lowest di tanggal 24 Maret Yaitu pada saat 24 ribu ya Di situ optimis pasar terutama investor untuk yang jatuh panjang itu mulai kembali ya Nah kemudian dalam satu pekan ini Ini terserang aja Pak Masih dibawa ekspektasi ya Tetap kita melihat untuk ke depannya itu IISG masih positif Pak ya Untuk kembali lagi ke level di atas 4.800 ini Pak Baik Yang menjadi penyelamat dari di kargasam kabungan biasanya ditopang oleh penguatan dari saham-saham milik BUMN Bagaimana Anda melihat lajunya sampai sejauh ini Apakah peran dari saham-saham BUMN agak sedikit berkurang ini untuk penopang dari IISG Pak Hendry Ya memang selama dua hari ini kita lihat hari kedua ya di bulan Ramadan ini pekerasannya tidak terlalu aktif ya Tapi kita melihat di sini ada beberapa sektor yang menjadi penopang daripada IISG Pertama itu di sektor perbankan ya Terutama yang berbasis BUMN ya Kemudian yang kedua sektor konsumer Pak Jadi kedua sektor ini perbankan dan konsumer ini yang menjadi penopang ya Untuk IISG untuk kembali melaju di teritori hijau Baik, untuk dari sisi range-nya tadi tidak terlalu lebar Pak Hendry Artinya kontribusi dari perbankan dan konsumer ini belum cukup signifikan dalam hal ini Ya kalau dilihat dari technical view-nya ya memang belum ada sektor yang menunjukkan kalau mereka ini uptrend ya Pak ya Tapi di antara banyak sektor ya kita lihat dari sisi fundamentalnya juga bahwa kedua sektor ini konsumer dan finance Pak perbankan ya Yang ini lebih ada signal untuk rebounding di sini Baik, Anda melihat posisi trading bagi investor untuk saham-saham yang ada di kedua sektor ini? Ya betul, ya di sektor konsumer dan sektor perbankan terutama ya Jagoan Anda Pak Hendry untuk dari perbankan BICAP? Rekomendasinya? Dari perbankan di sini saya ada lihat pertama BBRI Kemudian BBNI Kemudian BMRI Tiga ini Pak David Ya untuk BBRI ditutup menguat di 1,14% Pak Hendry Ditutup di level 2.660 untuk perdagangan esok hari Support dan resisten yang bisa diperhatikan untuk BBRI Ya kalau untuk BBRI hari ini kan ditutup menguat ya Itu di level 2.660 yaitu menguat 1,14% Lagi yang sudah masuk posisi perhatikan level supportnya Yaitu di 2.560 2.560 Kemudian kalau untuk resistennya itu di 3.240 untuk BBRI 3.240 supportnya di 2.560 Betul, ya Ini masih menarik nih Pak ya dengan range yang cukup lebar untuk sekelas saham dari BBRI Nanti kita akan bahas juga dari BNI seperti apa, BMRI juga seperti apa Kemudian juga beberapa saham yang ada di sektor konsumer Pak Hendry, saham-saham apa saja yang Anda rekomendasikan Kita akan cerita terlebih dahulu Nanti kita akan lanjutkan dan berusaha bersama kami Ada yang segera season closing akan segera kembali sesaat lagi Perusahaan Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memutuskan menurunkan tarif pajak penghasilan badan atau korporasi Penurunan ini berlaku bagi perusahaan yang memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia Berdasarkan keterangan resmi Ditjen Pajak Penurunan ini untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman dalam penerapannya Besaran penurunan ini antara 19% dan 22% Untuk wajib pajak hukum yang memenuhi syarat pengurangan tarif dari 25 menjadi 22% Berlaku pada masa pajak April 2020 dengan batas setor 15 Mei 2020 Sedangkan untuk wajib pajak badan yang masuk Bursa Yang memenuhi syarat pengurangan tarif dari 20 menjadi 19% Berlaku pada masa pajak April 2020 dengan batas setor 15 Mei 2020 Wajib pajak badan yang memenuhi ketentuan pengurangan pajak Tetap berhak memanfaatkan pengurangan tersebut Dalam perhitungan angsuran pajak tahun berjalan Terima kasih Ini tentu baik ya Berdampak sangat positif ya Para investor ya Karena disini ada compensation ya di segi taxation ya Jadi ini terserangannya juga salah satu faktor positif ya Untuk menambah gairah investor untuk kembali prestasi di Bursa Efek Indonesia Baik sebenarnya seberapa besar potensi ya untuk dari TPH badan ini diturunkan Terutama bagi kepada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Pak Hendrik Ya Impactnya belum kelihatan langsung ya Tapi dengan adanya keringan pajak ini Kita percaya bahwa ini merupakan juga inisiatif positif ya Dari pemerintah ya untuk mendukung performance daripada indeks ya Baik Pak Hendrik kembali kita ke pergerakan dari beberapa saham Dan juga indeks harga samkapungan Tadi juga sudah Anda rekomendasikan dari perbankan BICAP Ada BBRI, BNI kemudian juga ada BMRI Dari BBRI tadi ada beberapa level yang bisa diperhatikan Di 2660 Kemudian juga supportnya di 2560 Resistennya ada di 3240 Untuk BNI dan BMRI Pak Hendrik Oke kalau untuk BMRI ya kita lihat hari ini ditutup melemah ya Itu minus 3.03% ya Kemudian ditutup di 450 Nah kalau kita lihat itu BMRI sendiri ini Koreksi ini bukan karena kinerja perusahaannya jelek gitu ya Dan kita lihat ini lebih dipengaruhi oleh sentimen negatif pasar itu sendiri Ya jadi bagi yang belum masuk posisi Di sini justru saya lihat ada kesempatan untuk masuk ya Di posisi support ya yang diuji di level hari ini Yaitu di 4.090 sampai dengan 4.100 Ini merupakan level entry yang ideal untuk BMRI Dan kemudian kalau sudah masuk posisi Ya perhatikan untuk level supportnya itu masih cukup jauh ya Itu di 5.600 untuk BMRI Baik sementara untuk BBNI Pada perdagangan hari ini ditutup stagnan di 3.800 Ya untuk BBNI Pergerakan memang cenderung stagnan ya Itu boleh bilang nggak turun Juga nggak naik gitu ya Nah kalau untuk BBNI sendiri Itu memang bergerak lebih ke arah ranging gitu ya Nah tapi karena didukung oleh sektor perbankan secara keseluruhan ya Bisa kita cermati untuk level supportnya Yang mungkin merupakan level Ide yang untuk entry itu di 3.750 3.750 untuk BBNI Kemudian untuk level supportnya itu ada di 4.650 Baik Meskipun berada di sektor yang sama Pak Henry Tampaknya pada perdagangan di awal pekan ini Apolah pergerakan dari asam-sam perbankan BKP ini tidak sama atau tidak seragam BBNI menguat di 1.14% BNI ditutup flat di penutupan perdagangan sesi kedua Sementara BMRI mengalami tekanan yang cukup dalam minus di 3.04% Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi Pak? Apakah memang investor di sini juga tidak melihat dari sisi sektornya Tapi lebih ke arah pergerakan teknikal masing-masing sahamnya Karena cukup banyak yang melakukan trading jangka pendek dalam hal ini? Ya betul Memang dalam keadaan yang uncertain seperti ini ya Banyakan mereka itu selain melihat di sektornya terutama Juga dia individual sahamnya Dan masih pertama itu pemilihannya yaitu Masing-masing individu sahamnya yang dalam arti koreksi Kemudian membentuk pattern untuk rebound Kemudian yang dicari untuk short term trading itu adalah yang Volatility-nya lebih tinggi ya Dan hal ini tadi kita lihat BMRI ya Itu trendnya lebih jelas ya dibandingkan dengan BBRI Baik, di luar dari perbankan Anda juga tadi rekomendasikan saham-saham yang ada di sektor konsumer ini Saham-saham apa saja Pak? Ya pertama kita lihat di Unilever dengan kode UNPR Kemudian di sini juga ada Indofood ya Dengan kodenya itu INDR Untuk Unilever ditutup stagnan di level 7500 Di penutupan sesi perdagakan di sesi kedua hari ini Ada yang sisa Anda untuk Unilever? Ya Unilever memang hari ini bergerak maknanya Cenderung rangingnya Tapi kalau kita lihat dari teknikalnya Yaitu UNPR ini sudah mulai rebound dari tanggal 24 Maret Yaitu pada saat itu posisi harganya masih di 5575 Nah dengan rata-rata pergerakan UNPR per hari rata-rata 390 dengan 400 rupiah Ini masih besar ya potensi UNPR untuk kembali menguji level resistennya Itu di angka yang masih cukup jauh itu di 8100 Ya Pak Hendry di sepanjang perdagakan hari ini Dari data RTI yang saya punya ini Secara intradaynya hari ini sempat menembus ke level 770025 Artinya pergerakannya sudah cukup tinggi Dan ditutup di level 7500 Sementara posisi pembukaan di 740025 Nah Anda melihat memang para investor trading di sini Ketika menembus ke level 770025 Para investor melakukan aksi profit taking Pak Ya memang di level 725 ini merupakan resisten yang cukup kuat ya Ini terjadi di tanggal 20 Februari Kemudian di 12 Maret Kemudian terjadi lagi di 27 Maret Dan kemudian terakhir ini level resisten ini kebentuk ya Di 2 hari yang lalu 24 Maret ya 7700 sampai dengan 7725 ya Memang ini level resisten yang cukup kuat nih Ya sampai berkali-kali di uji Kemudian rebound kembali Bisa diulang kembali Pak Hendry Target price Anda untuk Unilever Baik untuk jangka pendek, jangka mana Ataupun untuk jangka panjang? Ya untuk Unilever Dengan rata-rata perdagakan hari ini Sebesar 390-400 rupiah Ya jadi resisten yang terdekat itu di 7725 Kalau misalkan bisa menembus di angka 7725 ini Besar kemungkinan UNVR Unilever Akan menguji kembali level resistennya itu di 8225 Ya dengan resisten yang Anda sebutkan tadi Posisi penutupan sesi kedua di 7500 Ketika di sesi pertama untuk perdagakan esok hari Sudah dibuka Sudah direkomendasikan masuk di 7500 ini untuk Unilever? Ya jadi dilihat dulu besok Apabila market dibuka di penutupan hari ini Ya di atas penutupan hari ini Itu di atas 7500 Ya sudah boleh masuk di any price di atas 7500 Baik, INDF singkat saja Pak Henry Ya kalau untuk INDF ya Hari ini kita lihat melemah ya Itu 0.39% di 6300 ya Kalau untuk INDF bisa kita lihat Bagi yang belum masuk posisi Bisa masuk di support hari ini Yaitu di 6275 6275 untuk INDF Kemudian dengan rata-rata perdagangan INDF ini Per hari sebesar 325 Sebenarnya 330 rupiah Itu target yang bisa dicermati Yaitu di level resistance-nya Itu di 6925 6925? Iya 6300 Ya masih Resistnya juga masih cukup lebar untuk dikejar Rekomendasinya untuk perdagangan esok hari Pak Henry singkat saja Ya jadi untuk esok hari Tetap ya kita lihat Tetap optimis ya Terutama di dua sektor tadi Yaitu di consumer Kemudian di sektor perbankan Ya Belum arti bagi yang sudah masuk posisi Kalau sudah di koreksi Ya jangan panik selling Tapi di call Nah kemudian Kalau untuk yang belum masuk posisi Ini saatnya justru untuk kita Mulai ya Melakukan akumulaan Akhir ini Baik Pak Henry kita masih punya Satu segmen lagi Kita akan cedera kembali Nanti kita akan lanjutkan Dan pemisah-pemisah Sama kami Ada di second season closing Akan segera kembali Usai cedera berikut ini Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung Bersama kami di IDX season closing Pemisah dan sebelum kita lanjutkan perbincangan Seperti biasa Tim rendasi kami Sudah merangkum beberapa informasi Yang dikemas dalam top feed berikut ini Langsung saja untuk top feed Yang pertama adalah Perseteruan Amerika dan Iran Mengenai harga minyak Ya meskipun harga minyak Bukan lalu sempat rebound Namun hari ini Kembali mengalami penurunan Di tengah rendahnya permintaan Dibandingkan tingkat produksi global Dan informasi ini Dilaik lebih dari Seribu netizen Nah kita akan coba lihat Kita akan coba cek Bagaimana komentar Dari Para netizen terkait dengan Informasi ini Yang pertama adalah Ada Ed Iqbal Yang mengatakan Permainan biar harga minyak naik Lama-lama saya curiga Iran dan Amerika Serikat Sebenarnya Mesra Kemudian juga Ada Ed Ahmad Al-Fatih Rahman Mengatakan Senadani dengan Iqbal Katanya Trik aja Kemarin waktu minyak Minas Terang borong minyak Sengarang Sengaja Dibikin naik kembali Itu dia Top feed Kita untuk kali ini Dan kita lanjutkan kembali Perbincangkan bersama Dekan Bapak Henry Setiadi Pak Henry Ya Pak David Ya Di luar dari Sektor yang Anda Rekomendasikan tadi Dari Perbankan Kemudian juga ada Konsumer ini Saya coba Beralih sedikit Ke sektor lain Terutama dari Industri dasar Di antaranya adalah Producers Men Kalau kita tahu Dalam beberapa Waktu terakhir Tekanan yang terjadi Terhadap industri ini Cukup dalam Namun Pada penutupan Sesi kedua Perdagangan hari ini Rotasinya juga Hampir sama Dengan perbankan Meskipun ada beberapa Sahamnya yang naik signifikan Namun Tidak seragam Karena beberapa saham Yang ada di sektor yang sama Juga mengalami Koreksi yang cukup dalam Pada pengetahuan hari ini Yang saya maksud di sini Adalah SMDR Pak Hendri Menguat di 6,72% Dan ditutup di level 7.150 Analisis Anda Ya Memang kalau untuk Indusri dasar itu Emiten-emiten dalamnya itu Bergerak Bervariasi ya Pak David ya Jadi kalau untuk hari ini Kita lihat bahwa Basic Industry itu kan Bergerak 0.37% Jadi khusus untuk SMDR Di sini kita lihat Pergerakannya secara trend itu Belum dikatakan uptrend Tapi di sini ada potensi Untuk rebounding Dilihat jelas Ini tanggal 22 April Dan hari ini kita lihat juga Bergerak Menguat ya Pak David ya 6.71% Di 7.150 Jadi Kita lihat Harus dilihat Pak Apakah dia mampu Menembus level supportnya Yaitu di 8.500 Untuk perdagangan besok Untuk SMDR Untuk perdagangan besok hari SMDR masih akan Melanjutkan Penguatan Pak Henry Atau Dia penguatan Di 6% lebih Pada penutupan sesi Kedua hari ini Juga rawan Untuk profit taking Untuk SMDR Ya Mesti dilihat besok Apabila nanti Pembukaan Dia melanjutkan penguatan Yaitu di atas 7.150 Ini besar kemungkinan SMDR itu Melanjut terus Menguji level Resistennya Di 8.500 Tapi kalau misalkan besok Di sesi pertama itu Ternyata Ada active profit taking Perhatikan level Supportnya Yaitu di Masih jauh sih 5.800 5.800 Ini Bagi yang sudah Ambil posisi Dengan penguatan signifikan Ya Bisa Untuk Waspada Pak Henry Di luar dari SMGR Pak Henry KLBF Dari Formasi juga Menguat Di penutupan Sesi kedua Hari ini Anusis Anda Singkat saja Ya Untuk KLBF Kita lihat Memang ada Potensi Penguatannya Karena kita tahu Bahwa sekarang Sektor Yang masih Tetap Maksudnya Itu Naik Selain di Food Juga di Farmasi Nah KLBF Yang sudah Masuk Posisi Ya Hari ini Sudah Menguat Signifikan Di 5.97% Ditutup Di 1330 Jadi Cermati Level Supportnya Di 1255 1255 Kemudian Kalau untuk Level Resistancenya Yaitu Di 1340 Ini sudah Dekat sekali 1340 Apakah Informasi Rotasi Sahamnya Juga Tidak Seragam Pak Hanya KLBF Yang mengalami Penguatan Sementara Dari Beberapa Saham Yang lainnya Di Sektor Yang Sama Justru Tertekan Atau Bergerak Flat Di Perdagangan Hari ini Ya Jadi Kadar Market Memang Uncertain Jadi Misalkan Kalau untuk Perusahaan Business Itu Masih Terkoreksi Tetap Yang Potensi Karena Ini juga KLBF Kita Lihat Masuk Di Sektor Konsumer Baik Pak Hendry Terima kasih Sudah Bergabung Bersama Kami Di Adi Channel Apa Yang Kita Bahas Dan Derekomendasikan Bisa Menjadi Referensi Dan Lagi-Lagi Keputusan Investasi Tetap Ada Di Tangan Para Investor Dan Trader Pasar Bodal Indonesia Terima 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 Terima